Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anis Rashid Baswedan menyampaikan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru saja dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden yang maju pada Pilpres 2024 mendatang. Selamat saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Insya Allah amanat yang diembankan bisa dibawa dengan baik, kata Anis. Anis Baswedan berharap pencalonan Ganjar sebagai calon presiden pada 2024 mendatang membuat demokrasi di Indonesia ke depan semakin matang. Semoga ini semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, tuturnya. Dalam kesempatan itu, Anis sempat ditanya soal bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya, seiring dengan PDI Perjuangan yang telah mengumumkan Ganjar. Namun Anis enggan berbicara, kita lebaran dulu sampai selesai. Sekarang baru mulai lebaran. Lebaran dulu nanti abis lebaran kita lihat lagi, ungkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis Bogor, resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo.